kita lanjutkan materi untuk pemodelan dan simulasi disini kita akan merancang model bone grip menjadi persamaan yang menggambarkan bagaimana bentuk model dari yang kita buat disini metode yang kita gunakan yaitu adalah scap atau sequential casualty asign and posture jadi metode urutan metode yang berdasarkan hasil sebab akibat dari bone grip tersebut langkah-langkahnya yang pertama adalah beri tanda kausal pada source jadi anda harus bisa mendefinisikan mana source mana beban kemudian yang kedua pilih elemen compliance atau inertia gitu ya dan beri integral causality nah tentu saja sesuai dengan caratannya kemarin maka kita pilih untuk integralnya ya jadi derivatif sebetulnya juga bisa dipakai tapi kita lebih memilih bentuk integratifnya nah kemudian yang ketiga yaitu adalah pindah ke junction 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 ada 0 ada 1 ada TF atau girator gitu ya jadi bisa 0 bisa 1 antar bone grip itu kemarin juga pernah dilihat antar bone grip juga bisa disambungkan oleh TF bisa juga disambungkan oleh girator nah terus kamu lepat analisa bila ada keanehan model misal ada causality menunjukkan dependensi misal seperti itu nah atau anda bisa menggunakan metode mission rule gitu ya untuk melakukan mengecek seperti itu nah disini ada contoh model yang aneh misal ya contoh model yang yang aneh misal kita pilihannya ini integral integratif nah modelnya contohnya yaitu adalah misal ada sumber gitu ya terus kemudian disini cuma ada satu rangkaian yaitu kapasitor gitu nah bentuk ini gitu ya kalau misalnya kita pasang bentuk derivatifnya gitu ya ini rangkaiannya apa apakah ini seri atau paralel jadi biasanya kita salah satu rangkaian seperti ini misal kalau misalnya kita buat dia derivatif maka dia bentuknya pasti seperti ini nah gitu ya derivatif atau bisa juga bentuknya integratif gitu ya kalau misalnya dia paralel itu bentuknya serima itu bentuknya seperti ini gitu kan gitu nah bagaimana yang yang harusnya benar gitu kan nah kalau misalnya kita lihat gitu ya secara persamaan secara persamaan ini ada dua yang pertama misal energi stor maka nilainya itu adalah E sama dengan integral V kali I DT atau adalah integral Q per C DT maka nilai E itu adalah Q kuadrat per 2C nah ini aneh karena harus akan infinite yang ada yang ada di disini ya kenaikannya itu akan menaikkan infinite gitu kan nah sehingga kalau misalnya yang benar itu adalah kita lihat energi given given by all yang ada disini yaitu adalah sebagai sumbernya saja gitu ya kita berikan ke seluruhnya yaitu adalah kapasitor maka rumusnya yaitu adalah E sama dengan V integral IDT atau yaitu adalah V kalikan Q nah maka yang benar seperti ini yaitu adalah V sama dengan Q per C nah sehingga bentuknya yang seharusnya bentuknya yang seharusnya kalau misalnya bentuknya seperti ini gitu ya keanehan ini harus ditambahkan dengan R gitu jadi kalau misalnya ada SE disini ada R disini ada kapasitor nah maka kita akan membuat modelnya juga lebih gampang yaitu disini dengan ada 1 terus kemudian disini ada R gitu ya terus kemudian disini ada 0 gitu disini ada C maka maka persamaannya pun juga VC sama dengan seperti C integral IRDT gitu ya maka disini kita akan melihat bahwa bentuk yang ada disini ini adalah bentuk bentuk seris seris gitu baru kemudian ternyata yang ada disini adalah bentuk paralel gitu nah berarti konsep dari bone creep ini gitu ya konsep dari bone creep nilainya itu harus memiliki yang namanya akibat akibat sama dengan integral dari minus T hingga sampai T untuk nilai sebabnya di T tentu saja ya nah dan persamaan ini harus bisa menjawab dua pertanyaan yang pertama apa pengaruh elemen pada sistem yang kemarin ya apakah memberi atau menerima itu ya yang kedua apa pengaruh sistem yang diberikan dalam storage dalam storage dengan integral causality tentu saja kita memilih bentuk integral apa pengaruhnya sistem yang diberikan nah nanti kita lihat dua pertanyaan ini diwujudkan dalam bentuk hubungan antara effort dan flow gitu contoh gitu ya nah model dari spring dan damp tentu saja mungkin Anda sudah familiar dari bentuk matematisnya gitu ya dari bentuk matematisnya kita punya gaya yang ada yang ada disini nanti bisa Anda cocokkan disini ada konstanta pegas sedangkan dampernya kita berikan konstantanya misalnya R yang ada disini ini adalah base-nya gitu ya mungkin kalau di matematis Anda sudah cepat menghitungnya nah disini bentuk dasarnya untuk apa bentuk bone grip-nya gitu ya antara source force of effort-nya yaitu flow gaya yang ada disini force gitu ya maka dia bentuknya gitu ya pasti seperti ini baru kemudian disini junction nah apa bentuknya yang ada disini gitu ya bentuk junction yang ada disini yaitu adalah bentuk seri gitu ya bentuk seri karena ini berputar dari sini dari sini ke sana terus naik lagi ke sini maka junction yang kita pilih itu adalah junction satu gitu nah bentuk ini gitu ya bentuk ini kemudian dia memiliki apa junction satu cartannya yaitu adalah causality kemarin apa causality-nya kalau junction satu causality causality-nya yaitu hanya ada satu tanpa causal stroke hanya satu pun causality-nya hanya satu pun tanpa causal oke hanya satu pun tanpa causal nah disitu gitu ya oke bentuk kapasitif bentuknya seperti apa bentuk kapasitif oh ternyata berdasarkan kemarin yang model integrator bentuk kapasitifnya yaitu adalah disini junction gitu ya bentuk kapasitifnya yaitu junction terus kemudian disini adalah causality maka disini adalah compliance compliance-nya apa yaitu adalah spring gitu ya nanti ada bisa lihat bahwa oh model spring itu ternyata adalah bentuk compliance oke bentuk integratif kita pilih bentuk segini kenapa bentuknya seperti ini karena ini integratif ini ya diingati-ingati ini adalah integratif integratif terus kemudian gitu ya integratif terus kemudian bentuk selanjutnya yaitu adalah bentuk inersianya inersianya kemana boleh ke atas boleh ke bawah inersianya kemana bentuk inersianya pasti seperti ini gitu kan inersia gitu karena bentuk inersianya adalah bentuk yang integratifnya gitu berarti causality-nya hanya satu bond tanpa causal ini ada causal disini ada causal disini ada causal disini ada causal disini sudah tidak ada causal gitu kan berarti disini apa berarti disini kalau misalnya saya gambar bondnya terlebih dahulu saya gambar bondnya terlebih dahulu Nah, kausalitiknya di sini atau di sini Kalau R itu boleh milih Apakah kausalitiknya di sini atau di sini Tapi syaratnya lihat Hanya satu pun yang tanpa kausal Kalau saya tuliskan di sini Nah, betul Hanya satu pun yang tanpa kausal Tapi kalau misalnya saya tuliskan di sini Salah, karena ini ada dua pun yang tanpa kausal Gitu kan, ada dua pun yang tanpa kausal Sehingga saya menuliskannya harus di sini Nah, karena R itu bebas Boleh di sini atau di sini Tapi nanti efeknya pengaruhnya di persamaannya Persamaannya ada dua ya kemarin Yaitu adalah E4 sama dengan R kalikan flow Atau flow sama dengan E4 per R Gitu ya Nah, kalau bentuknya seperti ini Maka R-nya yaitu adalah E4 sama dengan R kalikan F Gitu Nanti kita lihat Nah, jadi Bentuknya Bentuknya Itu adalah SE Kausal di sini Dengan bond 1 Maaf, dengan junction 1 Karena di sini adalah bentuknya serial Lalu kemudian carat 1 Yaitu hanya 1 pun yang tanpa kausal Gitu Masa Ini ya, inersianya yaitu adalah masa 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 Terus kemudian Ada spring Gitu ya Dan ada damper Nah, maka Kita putuskan 4 garis itu Terus kemudian Beri kode junction Nah, karena kita tahu ini berputar seperti ini Maka ini adalah kode junction series Yaitu adalah 1 Terus kemudian yang ketiga Beri tanda storage Ya, apakah dia Source of effort Compliance I Atau dia adalah R Gitu ya R Nah Kebetulan Memang damper ini ada R Namanya sama Tapi kalau misalnya nanti Di contoh Saya akan menggunakan B Ya, biasanya yang familiar Konstanta damper itu adalah B Gitu Tapi boleh Sementara kita pakai R dulu Terus yang keempat Yaitu adalah Bricausality Salty Mulai source Kemudian Kemudian elemen-elemennya Dengan prinsip integral Baru kemudian yang kelima R Ya, khusus untuk R Mengikuti kaedah junction Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan Apakah ini Lebih Bisa lebih dari 4 Bisa ya Jadi kalau misalnya nanti ada 5 elemen Gitu Ini disair lagi dengan springnya Double Seperti itu Ya, maka 5 garis Kalau misalnya ininya Damper dan springnya Itu 6 garis bisa Jadi ini lebih dari 4 Memungkinkan Gitu Nah, kemudian Dari sini Kita jawab 2 pertanyaan besarnya Yaitu adalah Jawab 2 pertanyaan Gitu ya Apa pengaruh elemen pada sistem Gitu ya Yang pertama Pertanyaan pertama Gitu ya Masing-masing elemen harus dijawab Yang pertama Yang pertama Itu misal Dari I I Ini memberi apa Memberi apa Nah Kalau Anda Lihat Di Model kita kemarin I itu Arah flow-nya Gitu ya Arah flow-nya I itu Masuk ke Junction Gitu ya Berarti I ini Ini memberi flow Karena flow-nya Masuk ke Junction Sehingga Persamaannya Gitu ya Persamaannya Persamaannya F Sama dengan P Per M Nah Kenapa P Kemarin Kita sudah Bahas juga Untuk P Yaitu adalah Posisi Default Sedangkan M Maaf P adalah momentum Gitu ya Sedangkan Key Adalah Posisi Gitu Sehingga Karena Kemarin Mungkin masih ingat Seper M Integral Sekian-sekian Nah ini P-nya Yaitu Dia flow Sama dengan P Per M Sekian-sekian Nah Maka Persamaannya Seperti ini Memberi flow Karena ini Integratif Yang kedua Yaitu adalah C Itu memberi Ford Memberi Ford Yaitu adalah E Sama dengan K Dikalikan Key Gitu ya Key yang ada disini Ini Ini Adalah Key posisi Gitu ya Key posisi Kalau P yang ada disini Adalah P Momentum Gitu kan Kemarin Sudah ada Ini adalah Energy variable Energy variable Ada 2 P dan Key Gitu ya Kalau Apa Variable Variable Ada 2 Yaitu Effort Dan flow Tapi kalau Energy variable Ada P Dan Key K Ini adalah Konstantor Gas Dan M Adalah Masa Yang ketiga R Karena Bentuknya Itu adalah E Sama dengan R kali F Gitu ya Maka Dia adalah Memberi Effort Yaitu adalah Kejunction Yaitu adalah E Sama dengan R Kalikan F Nah F nya ini sendiri Yaitu adalah R Dikalikan P Per M Karena F nya Disini Flow nya sama Dengan yang ada disitu Gitu kan Karena Junction nya sama Gitu kan Kemudian yang keempat SE Source of Effort nya Ini pasti memberi Effort Nah maka Persamaannya Yaitu adalah E Sama dengan FT Gitu ya Effort nya Yaitu adalah Flow dalam Satuan Waktu Gitu Nah kemudian Yang kedua Pertanyaan yang kedua Yaitu Apa pengaruh sistem Yang diberikan Dalam storage Elemen Gitu Nah maka Yang pertama Kepada I Kepada Kepada Oke Untuk Lebih Memudahkan Ini saya Beri Nomor ya Jadi yang Pertama disini Ini adalah Nomor Satu Gitu ya Ini dua Ini tiga Ini empat Gitu Sehingga Tadi Kalau kita Lihat Dari bentuk Yang ada disini Flow nya Flow nya Untuk I Tadi ada di Masa ya Berarti F nya Yang ada disini Adalah F3 Flow nya disini Adalah F3 Kemudian E4 nya Tadi ada di Kanan Maka itu adalah E2 Itu ya Jalur yang kedua Kanan E4 Di 3 juga ada E4 Di 1 Juga ada Ya makanya Kalau disini E4 nya 1 Jangan lupa untuk Memberi nomor Jangan lupa untuk Memberi nomor pada Dan beri nomor ya Dan beri nomor Beri nomor Terserah urutannya Apakah Searah jarum jam Meluncat-luncat Seperti apa Tapi Untuk membedakan Karena disini Punya E4 Disini Punya Flow Disini Punya E4 Disini Punya Flow Nah masing-masing Punya E4 dan punya Flow Jadi harus dibedakan Untuk masing-masing Yang ada disini Itu Oke Kita lanjutkan Nah Tentu saja R nya yang ada disini Adalah E4 Karena dia ada di Paling bawah Itu ya F nya ini F berapa F3 Nah karena Flow nya Gitu ya Flow nya Itu Bukan flow Dari Diri dia Tapi mendapatkan Dari Minersianya Gitu Dia mengikut saja Flow nya ada disini Sama Kebetulan dia Flow nya ya Cuma satu Ini flow nya Itu hanya flow Dari Integratif Nah nanti akan kita Beri contoh Kalau misalnya dia Bergandingan seperti apa Nah Kepada I E3 Gitu ya Punya persamaan Yaitu adalah E1 Dikurangi E2 Dikurangi E3 Nah E4 Gitu ya Atau E1 Sama dengan E2 Tambah E3 Tambah E4 Gitu ya Anda bisa Membayangkan Oh ini adalah Sigma V Sama dengan 0 Kalau misalnya mungkin di Hukum Kirchhoff 2 Gitu ya Sigma V Ini adalah Source of E4 Yang ada disini Oh masih ingat disini adalah Source of E4 nya Itu adalah disini Jadi source of E4 Sebetulnya adalah E2 Tambah E3 Tambah E4 Gitu kan Maka E4 nya yang ada disini Adalah menjadi sumbernya Tapi Bentuknya saya Modif Supaya E3 nya yang menjadi Hacuan Kepada I Karena I Ini tadi masuk ke 3 Gitu ya Nah Sehingga Persamaannya Oh iya Kenapa harus kita lihat I nya Karena Dalam Bentuk Bone Grave I dan C Ini pengaruhi Orde Gitu ya Kalau misalnya Ordenya Apa I nya 1 C nya 1 Maka order 2 I nya 1 C nya 1 Eh maaf I nya 1 C nya 2 Maka order 3 Seperti itu Nah mengaruhi orde Orde 2 Orde 1 Seperti itu Kebetulan ini I nya 1 C nya 1 Berarti ini pasti order 2 Gitu ya Baru kemudian Persamaannya Yaitu adalah DP D momentum Per DT Sama dengan Atau P dot Gitu ya P dot Sama dengan Apa tadi E1 Yaitu FT Ini ya E1 Dikurangi KT Gitu ya Nah Dikurangi E4 Apa Yaitu R P Per M Gitu ya Yang ada di Seperti itu Nah Ini kita anggap Dia adalah Persamaan 1 Persamaan 1 Nah ini kan sudah ada Persamaan dari Momentumnya seperti apa Gitu kan Kita lanjutkan Kepada C Yang kedua Kepada C F2 Diberikan Flow Tentu saja Yaitu D Key pada DT Atau Key Dot Gitu ya Ini rumusnya adalah Paper M Nah rumusnya cuma 1 itu aja Paper M Sudah pasti Ini aja Gitu kan Nah flownya Yang ada flownya mana lagi Gak ada Udah itu aja 1 Nah Sehingga Ini kita anggap dia adalah Persamaan 2 Gitu Nah Bisa kita tuliskan Bentuk Stage space nya Yaitu adalah Dp Per Maaf Ini Bentuk metrik Jadi ini adalah Dg Gitu ya Sama dengan Rp Per M Gitu Untuk bentuk Apa Bentuk Bentuk P nya Tadi Terus kemudian disini adalah Min K Gitu ya Nilainya apa Yang ada disini Seper M Ini kan cuma P saja ya DQ DQ nya Ini cuma P Per M Ya seper M saja kan P nya Nanti kita Wujudkan dulu Bentuk disini P Key Key nya ada Nggak P nya ada Key nya ada Nggak Key nya nggak ada Nol saja Gitu kan Ditambahkan Tadi ada Komponen SE Komponen SE harus dipisah Yaitu adalah FT Ini 0 Bentuk state space nya Seperti ini Nah bentuk ini Gitu ya Kalau misalnya Kita cari FT nya Gitu ya FT nya FT nya berapa Gitu ya Kita bisa Substitusi Substitusi Persamaan 2 ke 1 Gitu ya FT Berarti Tadi Persamaannya P per M Gitu ya P per M Itu adalah P P per M Itu adalah DQ per DT P per M Itu adalah DQ per DT Sehingga Kalau tadi L Apa Persamaan yang pertama Itu adalah FT Semarin Dengan KX Kaki Maaf Kaki Ditambah R P per M Ditambah DQ per DT Gitu ya DQ per DT Nah Sedangkan P per M Ini sendiri Gitu P per M Ini sendiri Yaitu adalah DQ per DT Gitu kan Maka Ini adalah FT Yaitu adalah Kakinya Kakinya tetap Karena dia Ya hanya Ini Terus kemudian R Ini P per M Berarti ya DQ per DT Tambah DQ per DT apa DQ per DT Yaitu adalah Yaitu adalah Kita turunkan DQ per DT Yaitu adalah M DQ per DQ per DT Ya sudah Ya sudah Ya sudah Disini adalah KX ditambah R DX per DT Ditambah M DQ per DQ per DT DQ per DQ per DQ per DQ per DQ per DT Gitu ya Gitu ya Nah Selain mencari FT Gitu ya Kita juga dapat mencari Fungsi transfer Fungsi transfer Dari bentuk Bond grid Apakah FT itu bukan Fungsi transfer Bukan Itu hanya menunjukkan Penggabungan dari P dan Q nya Gitu ya Nah kalau bentuk Fungsi transfer Nanti ada Berapa Dua state Fungsi transfer Untuk state P Ada fungsi transfer Untuk state Q Gitu Misalnya dari persamaan yang tadi Disini K Disini B Saya ringkas B ini adalah R dikalikan B Gitu Sehingga bentuk Persamaannya B Q Yaitu adalah NB per M Sob per M Min K Disini adalah 0 Untuk P dan Q Ditambah 1 0 Ini untuk FT Bentuk ini Bentuk ini Dalam state space Ini adalah X A X Plus B U Gitu ya Jadi P per G nya Ini adalah X nya A ini adalah Matrix A Ini adalah Matrix B Itu U nya ini adalah Sumbernya Nah Kita gunakan metode grammar Domain S Domain S Maka Rumusnya itu adalah S Inverse Dikurangi Nah Kalau misalnya Kita ingin mencari Apa Nilai yang ada di X nya X nya X dot nya Yaitu S Plus B per M Ini Min Per M Disini plus K Inverse nya Yang ada disini Kemudian ini adalah Domain S Gitu ya Karena ini 0 ini Domain S Maka disini tulisnya adalah S Untuk P key Nah Ini adalah 1 0 Ini adalah FT Sehingga Untuk state P P per FT P per FT Gitu ya Input nya Untuk Integratif Gitu Maka State P nya Yaitu adalah Determinan dari 1 0 Karena nilainya disini adalah 1 dan 0 Gitu ya Terus kemudian Ganti Yaitu adalah Plus K Dan disini adalah S Gitu Terus kemudian Yang di bawah Yaitu adalah Determinan dari S Plus B per M Disini adalah Min Per M Sama yang ada disitu Terus kemudian Plus K Yang ada disini Adalah S Kita cari Nilai Nilai Determinan yang ada disini Yaitu adalah S Dikalikan 1 Min 0 Kalikan K Jadi Determinan yang ada disini Disilangkan S kali 1 0 kalikan Dikurangi 0 kalikan K Gitu Ini juga silang S Yang ada di bawah sini S Terus kemudian Saya kalikan S plus B Per M Gitu ya Dikurangi Min Per M Gitu Maka Persamaannya Yaitu adalah S Per S kuadrat Plus B Per M Kalikan S Per K M Nanti Anda tinggal Lubah B Ini adalah R Kalikan P Sama saja Gitu Gitu ya Tapi kalau misalnya Kita pakai P Sudah cukup juga Karena nanti P nya juga bisa Masukkan ke Nilai yang ada disini Nah Bagaimana kalau misalnya Determinannya itu Metrik 3 Metrik 3 Kita Bagaimana biasanya A, B, C D, E, F G H, I Gitu ya Kalau metrik 3 Berarti Harus kita cari Satu-satu A Kalikan Determinan D E, F H, I Terus kemudian Min B Determinan D D, F G, I Gitu ya Terus kemudian Ditambah C Kalikan Determinan D D, E G, H Nah Nah gitu Nanti ini plus, minus, plus, minus Gitu Nah Kalau 4 Nanti muncul lagi disini D Dengan Minus Seperti itu Kalau 4 kali 4 Nah tapi kalau 3 kali 3 Sepertinya seperti ini Kalau 2 kali 2 cukup A, D, Min, B, C Yang ada disitu Untuk state key State key Ya itu adalah key Per Ft Gitu ya Determinannya apa Ya kalau key S Plus B Per M Disini adalah Min per M Ini 1 0 Gitu ya Ini fix Yang ada disini Sama tadi Kalau misalnya P Yang P Yang ada disini Fix Gitu ya 1 0 Kemudian Nilai yang ada disini Yaitu adalah Determinan dari E A nya Gitu Yaitu adalah S Plus B Per M Min Per M Disini adalah K Disini adalah S Maka Persamaannya Yaitu adalah Per M Dibagi S Quadrate Plus B Per M Kalikan S Ditambah K Per M Hingga Dari 2 Bentuk ini Kita punya 2 Fungsi Transfer Itu Mudah-mudahan Cukup jelas Besok akan kita Pelajari beberapa Contoh lagi Untuk Membuat Bootcript Dan Untuk Metric Stage Space Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.